Indonesia akan menghadapi Thailand dalam lanjutan laga grup A Piala AFF 2022 di Gelora Bung Karno pada Kamis malam. Pelatih Shin Taeyong berjanji akan menurunkan skuad terbaik, sementara Thailand terancam tampil tanpa kaptet Tiraton Bun Matan yang dibekap cedera. Indonesia dan Thailand akan kembali bertemu dalam lanjutan laga grup A Piala AFF 2022 di Gelora Bung Karno. Di dua laga awal, Indonesia sukses mengalahkan Kamboja 2-1 dan melumat Brunei-Derusalem dengan skor telak 7-0. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, pelatih Shin Taeyong dan Kapten Asnawi Bangku Alam mengatakan skuad Garuda dalam kondisi terbaik dan akan memberikan penampilan terbaik menghadapi Thailand. Dan kami berjanji seluruh pemain dan semua tim yang berada di dalam tim tim nasi Indonesia, kami berjanji akan memberikan penampilan yang terbaik dan tentunya tidak akan mengecewakan seluruh masyarakat Indonesia. Dan memang pertandingan melawan Thailand ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami akan siap memberikan hasil yang maksimal di pertandingan besok. Ada faktor luar itu memang mempengaruhi, itu yang memang membuat kita sulit juga. Tetapi saya akan tetap mempersiapkan semaksimal mungkin agar bisa menjadi penampilan yang baik melawan tim Thailand. Sementara Thailand terancam tampil tanpa sang kapten Teraton Bun Matan pada laga kotra Indonesia nanti. Teraton mendapatkan cedera pada detik-detik terakhir pertandingan saat Thailand mencukur Filipina 4 gol tanpa balas di Tamasat Stadium pada Senin lalu. Pelatih Alexander Polking juga mewaspadai kualitas individu tim nasi Indonesia yang dikenal cepat. Laga melawan Thailand menjadi perhatian serius pelatih Sintayo. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu sempat marah melihat pemain tim nasi Indonesia berjalan lambat ketika terlambat datang dalam sesi latihan jelang lawan Thailand di Piala AFF 2022. Mengawali sesi latihan dengan latihan ringan, asnawi dan kawan-kawan fokus dengan latihan operan-operan pendek. Duel Indonesia kontra Thailand dicatwalkan kami semulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini akan menjadi laga terhebat squad Garuda dalam misi meraih tiket semifinal Piala AFF 2022.